Anakku Disusri Kunti Sebuah kisah yang dituliskan oleh Kak Tia Anjani Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita doa dulu ya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Hari sudah semakin gelap, hati ini semakin cemas, semakin kesal Mas Gilang belum juga datang Entah kemana ia seharian ini Kalaupun pulang ke rumah seharusnya dia tahu Kalau anaknya masuk rumah sakit Tetapi ini belum kunjung datang juga Hati ini juga resah Seperti ada seseorang yang tengah memperhatikan Tetapi tak ada siapapun di sini Kecuali aku yang tengah menunggu putraku Mata ini tak dapat ku pejamkan Terpikir oleh nasib anak-anakku yang ku tinggalkan di rumah Bergegas kurai ponsel di dalam tas Lalu menekan nomor Mbak Susi untuk menanyakan kabar putri-putriku Halo Mbak, gimana keadaan luluk sama puput? Apa Mas Gilang sudah pulang? Cerocosku saat sambungan telepon diangkat Oleh yang diseberang sana Ya ampun Sukma Tanyanya satu-satu dong Mbak bingung Harus jawab yang mana dulu? Kesalnya diseberang sana Maaf Mbak Habis aku khawatir Dokter juga belum keluar dari tadi Aku semakin cemas Jawab kuliri Anakmu baik-baik aja Mereka sempat ngajak nyusul tadi Aku bilang besok aja Kalau suamimu belum pulang Mbak juga sudah suruh Johan teman dagangannya Wanto buat nyari Gilang Tetapi belum juga ketemu Nanti deh Mbak kabari kamu lagi Jawabnya di sana Aku mengelah nafas kasar Lalu memilih memutuskan sambungan telepon Kemana mas Gilang? Apa dia tak cemas Dengan keadaan kami di rumah? Pesan ke-19 aku kirim padanya Pesan itu bercentang 2 Tetapi terakhir onlinenya jam setengah 7 pagi tadi Aku telpon juga berdering Hanya saja tak diangkat Di saat diri ini tengah sibuk memikirkan mas Gilang Tiba-tiba dokter keluar dari ruangan oval Bergegas aku bangkit dan mengampirinya Bagaimana dok? Keadaan anak saya? Ehm... Sepertinya anak ibu keracunan Bakteri Mikrokocus yang biasa ada pada susu yang sudah basi Apakah tadi dia sempat muntah-muntah atau diare? Aku menautkan alis saat Bingung dengan apa yang ditanyakan pak dokter Enggak dok Ya baik-baik saja semalam Baru kelihatan pucat jam 10 pagi tadi Jawabku cepat Apa dia minum susu formula? Enggak dok Dia masih minum susu asi eksklusif Saya baru mau coba makanan sampingan minggu depan dok Ini sedikit aneh Tak sewajarnya hal seperti ini terjadi Mengingat asi adalah sebaik-baiknya susu Ujar dokter kemudian berlalu pergi Apa ini? Bagaimana mungkin anakku keracunan susu asi? Padahal aku memastikan makanan yang kumakan itu sehat dan bernutrisi Kamu kenapa bengong Sukmah? Suara mbak Susi mengagetkan diri ini Luluh Kok mbak kesini? Luluh sama puput mana? Tanyaku celenggukan mencari kedua anakku Mereka ku tinggal Sebab aku khawatir sama kamu Aku menekan alis bingung Mbak Susi terlihat sedikit pucat Tatapannya juga lurus ke depan Mbak sakit? Tanyaku sembari memegangi keningnya Aku nyaris bering sut mundur Saat ku dapati kening mbak Susi sedingin salju Aku gak apa-apa kok Ujarnya Bibirnya mengukir senyum terpaksa Aku melangkahkan kaki Berencana untuk masuk dan melihat keadaan anakku Mbak Susi juga membuntutiku Apa kata dokter? Tanyanya datar Dia keracunan susu basi mbak Padahal dia gak minum susu selain asiku Jawabku lirih Tanganku membenarkan selimut di bawah noval Pasti karena kuntilanak itu Dia kan yang menyusui bayimu Teg Aku menghentikan gerakan tanganku Kualihkan pandangan menatap ke arah mbak Susi Hati-hati loh Sukma Jangan sampai bayimu diambil olehnya Atau kamu akan kehilangan dia selama-lamanya Maksud mbak Ia tak menjawab Justru melenggang masuk ke kamar mandi Aku mengelah nafas kasar Saat pintu kamar mandi tertutup Ada rasa kesal saat mbak Susi mengatakan hal seperti itu Tentang dapat dari mana ia ucapan tak masuk akal tersebut Getaran ponsel di tasku Membuat puyar lamunan ini Segera kuangkat cepat tanpa melihat siapa yang menelpon Takut jika mengganggu nofal nanti Halo Halo mak gimana ini Puput gak mau tidur Dia kekak pengen nyusul kamu Ini suara cemreng mbak Susi Perlahanku lihat layar di ponsel Benar saja Tertulis nama mbak Susi disana Nomor mbak Susi menghubungiku dari rumah Lalu siapa yang di kamar mandi tadi Halo Sukma Kok diem Gimana Apa nyusul saja Pemungada mas Abram ini baru pulang kerja Iya mbak susulin aja Jangan lupa bawa gantinya ya Insya Allah besok siang nofal sudah boleh pulang Jawabku buku Tak lama Sambungan telepon terputus Aku meneguk salifah Menantap nanar Ke arah pintu kamar mandi yang terletak di sudut ruangan Jantung berdeku begitu kencang Entah mengapa pikiran ini dipenuhi rasa ketakutan Aku tak berani melangkah mendekat kesana Seperti layaknya yang terjadi pada adegan-adegan film horor Aku memilih duduk di kursi samping ranjang nofal Lalu menutup wajah dengan kedua telapak tangan Aku menangis Takut membayangkan apa yang akan terjadi Saat sosok itu keluar nanti Kriat Suara pintu terbuka yang berasal dari kamar mandi itu Membuatku terjingkat Tetapi tak lantas membuatku membuka telapak tangan yang menutupi wajahku Kamu kenapa Sukma? Suara itu terdengar berat Aroma busuk bercampur dengan bunga menyeruak Apa kamu tahu siapa aku? Apa kamu gak mau lihat rupaku? Bahuku berguncang Aku menangis sesenggukan Aku tak berani sama sekali menatap sosok yang tengah menggerayangi pucuk kepalaku itu Sentuhan itu turun ke pundak dan berakhir di punggungku Hingga kurasakan sebuah kuku tajam menancap pada punggung yang masih dilapisi baju kemeja itu Aaaaaa Jeritku tertahan hingga kini terbukalah tangan yang sejak tadi menutupi wajahku Melihat sosok yang saat ini berdiri tepat di sampingku Wajah hancurnya tepat di hadapan mukaku Lidah ini keluh Tak dapat berbicara ataupun berteriak Rasa nyeri di ulu hati membuatku mengalihkan pandangan ke bawah Bagian perutku keluar begitu banyak darah segar Dengan kuku tajam yang perlahan menyembul Dari punggung belakangku Menembus bagian perut depanku Aku meringis Mulut ini terkunci mengangah Merasakan sesuatu yang bagiku teramat menyiksa Hingga tepukan di pundakku membuatku terkejut Sukma Kamu kenapa kok ketakutan gitu? Tanya Mbak Susi Pergi-pergi jangan ganggu aku Pakiku histeri sembari mendorong tubuh Mbak Susi yang tengah berjongkok Astagfirullahaladzim Sukma Kamu ini kenapa? Sadar-sadar Sukma Tanyanya saat tersunggur ke lantai Aku tatap kedua putriku yang tengah berdiri di ambang pintu Dengan tas kendong di masing-masing punggungnya Sedetik kemudian aku tersadar Bahwa ini benar Mbak Susi Aku coba menetralkan nafas yang masih memburu Lalu ku tatap ke arah perut yang tadi ku lihat berdarah Nyata-nyata ada apapun disana Sukma Kenapa akhir-akhir ini kamu bersikap aneh? Kalau ada apa-apa coba cerita sama Mbak Aku menetapnya nanar Tak terasa bulir hangat menetes dari pupil mataku Sebenarnya selama ini aku dan Mas Gilang Diteror sosok kuntilanak Mbak Mas Gilang pernah dia lihat muswi Noval juga puput Bahkan tadi dokter bilang Noval keracunan asing Padahal aku memastikan asupan nutrisi sangat cukup untuk Noval Timbalku lagi Mbak Susi mengelah nafas kasar Seolah mengerti dengan keadaan ini Ia meraih kepalaku ke dalam pelukanya Kita cari jalan keluarnya bersama Ya Kamu jangan khawatir Ujarnya Jemarinya mengelus lembut pucuk kepalaku Ya Tuhan Kemana suamiku Seharusnya dia yang saat ini ada bersamaku Menenangkan aku dan menjaga ketiga buah hatinya Tetapi ia malah pergi entah kemana Jangankan khawatir Ia bahkan sama sekali tak peduli dengan keadaan kami Aku teringat betul Bahwa dia seringkali mengatakan aku adalah prioritasnya Mengingat ia yang memang sudah tak lagi memiliki keluarga Nyatanya apa Ucapan hanya sekedar ucapan Namun sering berjalannya waktu itu tak akan bermakna Mak Kok malah bengkong sih Ucapan Mbak Susi membuyarkan namunanku Mas Gilang Mas Gilang Mbak Sudah jam segini kok belum juga kembali Diriku Udahlah Gak usah difikirin Besok kita coba cari Aku menatap Mbak Susi yang tengah membentang karpet kecil untuk tidur dia Dan kedua anakku Sedangkan aku Disarankan olehnya untuk tidur satu ranjang dengan noval Aku tak mengerti Bagaimana jika saat ini tak ada Mbak Susi yang membantu ku setulus ini Di sisi lain Matahari pagi sudah tak lagi Malu menampakkan sinarnya Kilaunya menembus gorden tipis yang menjadi penutup jendela ruangan ini Dengan malas aku menggeliat merenggangkan otot-otot tubuh yang sangat terasa ngilu Udah bangun mak Menciumi puteraku yang dari kemarin tak kulihat senyumannya Noval bangun langsung minta makan Untung susternya gerak cepat Mak Mana gak ada yang jualan makanan bayi Jelasnya Sebenarnya aku masih kurang setuju jika noval diberikan Makanan pendamping Tetapi dokter memang sudah menyarankan Aku memilih bangkit dan pergi membersihkan diri di kamar mandi Tubuh ini terasa begitu lengket sekali Sedari kemarin belum menyentuh air Guyuran demi guyuran air dari gayung Telah membasahi tubuh ini Kulangkakan kaki keluar dari kamar mandi Setelah menyelesaikan ritual guyuran gayungku Terlihat senyum mengembang dari wajah noval Ia bermain ria dengan Mbak Susi Aku duduk di sofa di sebelah ranjang noval Menyantap sebungkus nasi padang Dengan lauk gulai ayam dan pucuk ubi rebus Dan sepotong perkedel Makanan ini sebenarnya nikmat Apabila kejanggalan tak terjadi Fikiran masih tertuju pada Mas Gilang yang masih tak ada kabar Hari menjelang sore Akhirnya noval sudah boleh pulang Dengan mengendarai motor metik milik suami Mbak Susi Kami pulang berboncengan Ku lepas penat dengan duduk di kursi teras Mbak Susi pamit pulang untuk membersihkan rumah yang hampir dua hari dia tinggal Noval sudah terlap lagi Di perjalanan tadi Hingga aku memiliki sedikit waktu untuk sendiri Aku masih terus mencoba menelpon Mas Gilang Kali ini pesanku bercentang biru Mataku membulat saat melihat itu Pasalnya Meski ia online Pesan dan telponku tak diindahkan olehnya Geram Sangat geram Tak lama terdengar deru suara motor menepi di halaman rumahku Segera aku keluar untuk melihat siapa gerangan Mas Gilang Kamu kemana aja sih? Kok gak ada kabar? Cerocosku ketika ia menaiki tangga masuk ke dalam teras Kita bicara di depan saja ya Dek Ajaknya sembari menggenggam tanganku Sesampainya di dalam Ia duduk di kursi dengan menundukkan pandangan Entah mengapa jantung ini berdegup tak menentu Ketika melihat raut wajah yang ditunjukkan Mas Gilang Aku duduk di sampingnya Dengan jembari memilih ujung baju Maafin Mas ya Dek Kalau Mas ada salah sama kamu Ujarnya Ia menarik diri ini ke dalam pelukanya Maksud Mas apa? Ujarku dengan suara sedikit tertahan Entah mengapa air mata ini ingin meluncur dari tempatnya Kita gak pernah tahu Apa yang akan terjadi ke depannya Dek Kesalahan masa lalu Hanya menyisakan penyesalan mendalam Terkadang orang bisa kilaf Tetapi tak bisa mengembalikan kekilafan yang sudah terlanjur menghancurkan Pesan Mas cuma satu Jaga anak-anak kita Mas janji akan memperbaiki kesalahan itu Meski harus mempertaruhkan nyawa Ucapan Mas Gilang Membuatku melepaskan paksa pelukanya Maksud Mas apa sih? Jangan ngada-ngada ya Mas Kesalahan apa? Coba ceritakan sebenarnya Apa ini semua ada hubungannya dengan teror keluarga kita? Cerocosku Ia terdiam dan lagi-lagi menunduk Membuat aku semakin bingung saja Mas besok mau pergi tiga hari Ada urusan yang harus Mas selesaikan Ucapnya mengalihkan pembicaraan Tolong Mas Ceritakan sebenarnya apa semua ini? Desaku dengan air mata berlinap Ia terlihat mencoba tak peduli Dengan mengalihkan pandangan ke samping Lalu bangkit dan menuju ke kamar Aku yang merasa sedikit kesal Akhirnya ikut membuntutinya Pintu kamar terbuka Terlihat ia sedang tertidur di samping noval Yang memang sengaja aku tidurkan di ranjangku Ya Allah Aku hanya bisa berharap semua baik-baik saja Di sisi lain Aku terbangun dari tidurku Dan Memegangi kepalaku yang terasa begitu berat Kuedarkan padangan melihat sekeliling Tak ada siapapun di dekatku Padahal seingatku tadi Aku tengah tertidur dengan anak dan juga suamiku Kulangkakan kaki malas keluar kamar Di luar masih gelap Kulirik jam dinding yang tertempel di atas lemari Masih menunjukkan pukul 23.39 Kemana suami dan ketiga anakku? Mengapa rumah begitu hening? Aku berjalan perlahan mendekat pintu kamar lulu Lulu? Uput? Kalian dimana? Aku berteriak panik Kala kamar putri-putriku kosong Hanya bercak merah Pekat tercecer di mana-mana Aku memegangi dadaku Nafas ini mulai memburu Lulu? Uput? Mas Toval? Kalian dimana sih? Suruhku sangat panik Aku berlari kesana kemari Seperti orang tak waras Kutelusuri satu persatu ruangan yang ada di rumahku Tak ada siapapun di sini Aku meringkuk frustasi di pojok ruang tengah Hatiku begitu kacau memikirkan darah siapa yang ada di kamar anakku tadi Aku memutuskan kembali ke kamar lulu Untuk mengikuti jejak darah itu Siapa tahu akan mendapat petunjuk? Om! 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 Suara tercekat seseorang dari arah dapur menghentikan langkahku Aku berjalan perlahan Untuk mengetahui siapa gerangan di sana Bunyi sebuah dobrakan membuatku terjingka Aku segera berlari menghilangkan segala rasa ketakutanku Lulu? Suruhku Kalah melihat putri pertamaku itu dibekap oleh seseorang berbaju serba hitam Di halaman belakang Mulutnya tertutup kain Dan tangannya diikat Lalu diseret keluar oleh seseorang itu Aku segera mengejar Sosok itu ku yakini seorang laki-laki Ia menyeret kasar putriku Masuk ke kebun-kebun kopi Air mata berderai tak dapat ku tahan Aku berlari tanpa mengenakan alas kaki Pendar sinar rembulan yang sedang purnama membantu sedikit penglihatanku Aku terus berlari Mengikuti jejak darah segar yang keluar dari tubuh anakku Ya Tuhan Entah bagaimana rasa sakit yang dirasakan lulu saat ini Tolong! Aku memekik saat berada di belakang salah satu rumah warga Namun lampu padam di sekitar rumahnya Mungkin karena orangnya sudah tidur Tak ingin membuang waktu Aku segera mengejar pria itu lagi Dengan tergoboh-goboh Aku berlari menginjaki duri-duri dan banyaknya ranting Tak kuhiraukan lagi rasa sakitnya Yang jelas aku hanya ingin menyelamatkan putriku Aku telah kehilangan jejak pria itu Tetapi tidak dengan darah segar ini Darah segar yang tercacar itu mengarah ke sebuah hutan Meski sebenarnya aku sangat takut kegelapan Tetapi rasa takut ini sudah mengalahkan rasa kekhawatiranku Aku berlari sekencang mungkin Berusaha mengejar pria misterius itu Namun naas Darah segar ini berhenti tepat di tengah hutan nebat Aku menengok kanan-kiri Entah hilang karena minimnya pencahayaan Atau emang aku yang kehilangan jejak Kuraba ada daunan di sekitarku Untuk meneliti apakah ada bercak darah di sana Keadaan di sekitarku memang sedikit lembab Ku undus-undus di daunan itu Tetapi tak ada sedikitpun bau anjir Berarti jejak darah itu memang menghilang di sini Aku semakin bimbang Aku bahkan tak tahu dari mana asalnya aku datang tadi Di tengah-tengah kepanikan Mata ini menangkap seperti ada cahaya di ujung sana Bergegas aku berlari untuk setidaknya meminta bantuan Aku berlari cukup jauh Perlahan sinar itu semakin terang Ternyata itu sebuah rumah kecil Yang di depannya begitu banyak obor Untuk menerangi kandang di depan rumahnya Aku bernafas lega Pasti ada orang di dalamnya Di sekeliling rumah ini sepertinya perkebunan sayur Terlihat banyaknya kurungan plastik Yang biasa orang gunakan menanam cabai atau sawi-sawian Assalamualaikum Assalamualaikum Begiku Aku mendekat ke pintu rumah itu Perlahan dengan kaki terpincang Rumah minimalis terbuat dari bambu dan atap siram Serta panggung itu terdengar seseorang berjalan dari dalamnya Waalaikumsalam Seorang wanita tua yang sudah bungkuk Dengan rambut yang dipenuhi uban itu disanggul sedikit berantakan Nyari siapa ya nak Suaranya berat khas wanita tua Saya mau numpang tanya Apa ibu mendengar seseorang minta tolong Atau suara berisik lewat sini Gak ada nak Memangnya nyari siapa Anak saya bu Dibawa pria pakai baju serba hitam dan sorban di kepalanya Dia nyaret anak saya Pakai tali bu Tolong saya ya bu Aku bingung harus bagaimana lagi Ia terlihat celingukan Lalu membuang nafas perlahan Masuklah dulu nak Nanti saya bantu Sekarang tenangkan dirimu dulu Usulnya Terima kasih bu Tapi saya harus segera cari anak saya Sebelum sesuatu terjadi padanya Kalau tidak begini saja Saya pinjam obornya boleh Timpalku Boleh saja Tapi kamu tahu dia di mana Sebaiknya kamu tunggu pagi saja Dan minta bantuan pada warga sekitar Anakmu baik-baik saja Selama belum ada lolongan serigala Tuturnya Aku menautkan alis Mengapa ia bisa berkata begitu Masuklah dulu Nanti saya ceritakan Aku hanya menurut saja apa yang ia katakan Meski hati ini masih sangat khawatir pada lulu Duduklah Saya akan buatkan minuman Agar kamu lebih tenang Ia melenggang berjalan tertatih Menuju ke belakang Tak berselang lama Ia keluar lagi dengan secanggir teh di tangannya Bagaimana ibu bisa tahu Kalau anak saya akan selamat Selama lolongan serigala belum berbunyi Tanya aku penasaran Setelah ia duduk di bangku Di hadapanku Ia terlihat menunduk Lalu meraih sebingkai foto Di dalam tumpukan buku Meja sebelahnya Dia rumini Anak sematawa yang saya Dia menghilang satu bulan yang lalu Saya tidak tahu apa sebabnya Hanya buku diari ini yang menjadi petunjuk saya Ia berucap dengan air mata berlinang Aku meraih buku itu Yang dimaksud ibu itu Kubaca perlahan Satu persatu lembar halaman pada buku ini Jantungku seakan berhenti berdetak Kala kutemukan foto mas Gilang Bersama seorang wanita di sampingnya Mereka bergandingan tangan Dengan tersenyum bahagia Buku diari itu menceritakan Seorang wanita yang jatuh cinta Bada suami orang Ia menjalani hubungan terlarang Hingga hamil dan memiliki anak Namun anak itu meninggal dalam kondisi mengenaskan Tubuhnya dipisahkan dari anggota badan yang lainnya Hal itu membuat ia gila Lalu meminta sang pria memberikan anaknya pada istri pertama Yang berusia sama Dengan bayinya yang meninggal Tetapi sang pria malah pergi hilang kontak Tak ada kabar Hingga sang wanita bertambah frustasi dan berniat Mengakhiri hidupnya Air mataku tak dapat kubendung Aku yakin pria yang dimaksud wanita di dalam diari ini adalah Suamiku Apa dia anak ibu? Tanyaku sesengdukan Ia menggeleng Bukan Tetapi sahabat rum ini Namanya Lani Apa maksudnya ini? Mengapa yang menulis rum ini Tetapi yang difoto bersama mas Gilang Lani? Bu, tapi Apa hubungannya ini dengan hilangnya anak saya Dan lolongan anjing hutan? Tanyaku penasaran Sehari sebelum anak saya hilang Ia sempat berbicara pada pria seperti yang kamu ucapkan Ia nampak lesu menjawab ucapanku Setelah itu lolongan anjing bersuara sangat riuh Di malamnya Timpalnya lagi Jadi maksud ibu? Ibu yakin anak ibu sudah meninggal? Ia bergeming Namun raut kesedihan amat mendalam di wajahnya Aku sangat prihatin dengan yang ia alami Tapi bagaimanapun aku harus segera mencari luluk Sebelum terjadi sesuatu padanya Aku bangun dengan keadaan badan yang sangat pegal Tulang-tulang tubuh ini terasa seperti baru saja dipukuli Sudah bangun dok? Sarapan dulu yuk! Sapa ibu Amina saat aku baru saja duduk dari kasur lantai lusuh miliknya? Terima kasih bu Tapi saya khawatir dengan kondisi anak saya Aku menolak halus dan mencoba bangkit untuk mencari lulu Dengan sigap ia mencekal langanku Lalu menggeleng mengisyaratkan tidak Sebaiknya sarapan dulu Saya pasti akan bantu kamu Tutur bu Aminah lembut Benar juga Sejujurnya aku juga sangat lapar Saya itu Biasa jualan sayur di pasar minggu Hasil dari kebun belakang Biasanya Rumini yang akan bantu manen dan bantu keliling jualan Sejak dia nggak ada Saya cuma minta tolong Yanto untuk ambil dan oper sayuran ke pedagang lain Mendengar ceritanya aku hampir menangis Tak dapat membayangkan bagaimana rasanya Jika hidup sebatang kara di ladang yang dikelilingi hutan seperti ini Bu Aminah juga menceritakan Bahwa ia bisa memenuhi kebutuhan Rumini dari hasil jual kami Jika tidak Maka keinginan Rumini harus tertunda Tetapi tidak mengapa Akhir-akhir ini Rumini sering memakai baju baru Bahkan memakai make up yang bukan dari hasil uang Bu Aminah Ya Allah Apakah itu uang suamiku? Aku tak berani menceritakan pada Bu Aminah Bahwa lelaki yang ada di dalam foto itu adalah Mas Gilang Setelah banyak bercerita Akhirnya kami berangkat juga menyusuri hutan yang aku lewati semalam Hatiku berdebar Saat darah yang kulihat semalam masih jelas tengah mengering Kakiku gemetar Takut jika sesuatu terjadi pada lulu Ternyata arah darah tersebut ke arah kanan Sedangkan aku semalam ke arah kiri Pantas saja aku kehilangan jejaknya Kami terus menelusuri kemana pria misterius itu membawa anakku pergi Hingga kami tiba di sebuah gubuk kecil yang hanya beratapkan ilalang Kami saling pandang sesaat Lalu Bu Aminah jalan mendahului ku masuk ke gubuk itu Aku dan Bu Aminah sangat terkejut Kala yang kami lihat bukanlah lulu atau pria misterius itu Melainkan babi hutan yang dikerumuni banyak lalat Darah kering menempel di dinding-dinding kayu gubuk ini Kamu sudah ditipu Sepertinya pria itu dibantu oleh jin untuk memperdayamu Bu Aminah berucap serius Bukan kamu incaranya Sekarang cepat pulang dan lihat anak-anakmu Saya takut terjadi sesuatu padanya Bu Aminah berucap sembari menarik tanganku Aku semakin pucat Bingung harus berbuat apa Jelas semalam aku melihat lulu bukan babi hutan Bu Aminah menunjukkan arah jalan ke jalan utama Jalan yang biasa menjadi alternatifnya keluar menjual berbagai sayuran Kalau kamu mau kemari meminta bantuanku Datanglah pada Yanto Dia langganan sayuran saya Aku hanya menganggup mendengar pesannya Aku berjalan setengah berlari agar sampai ke jalan besar lebih cepat Figiranku kacau balau saat ini Memikirkan apa hubungan suamiku dengan sahabat Rumini Dan juga nasib anak-anakku di rumah Ternyata jalan ini menembus kebun jagung Pak Hendru Aku bergegas lari ke jalan utama menuju rumahku Langkahku hampir terhenti Kala melihat rumahku ramai orang Terlihat wajah mereka sangat serius membicarakan sesuatu Aku melalui keramaian orang Tanpa bertanya apa yang terjadi Aku hanya ingin segera melihat sendiri apa yang ada di dalam Tak ku pedulikan tatapan aneh Bahkan ada yang terkejut melihatku Kakiku melangkah memasuki pintu utama rumahku Aku berjingkat kaget Kala melihat lulu di rumah Tangannya berbalut perban di bagian lengan Sedangkan puput berbalut perban di kepalanya Ada apa ini? Kenapa anak-anakku terluka? Jangan mendekat ibu jahat Ibu sudah melukai kami Teriak puput Sedangkan lulu mendekat erat Mbak Susi yang ada di samping kedua anakku Apa maksud kalian? Ibu jahat kenapa? Bingungku Aku sama sekali tak paham dengan apa yang mereka ucapkan Mengapa mereka menyebutku jahat? Kemana saja kamu Sukma? Mana Noval? Tanya Mbak Susi sedikit berteriak Aku menganga Kapan aku membawa Noval? Mbak Aku sama sekali gak paham apa yang Mbak maksud Semalam aku tersesat di hutan Sebab melihat lulu di bawah pria asing Aku mencoba menjelaskan Namun nampaknya kedua anakku masih enggan menyentuhku Mbak Susi menarik nafas dalam Ia tak melepaskan dekapannya pada kedua anakku Lalu dimana Noval Mbak? Kamu tanya aku Lalu aku tanya siapa Mbak? Bahkan saat aku datang semalam Kondisi anakmu sudah dalam keadaan terluka Dan mereka menangis mengatakan kamu pelakunya Mbak Susi menjelaskan dengan rona wajah marah Aku hanya bisa menangis mendengar ceritanya Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya pulang saja ya Kami bisa menangani ini Seru Mbak Susi Semua warga mengangguk Mereka akhirnya pulang satu persatu Mbak akan bawa anakmu ke rumahku Agar mereka merasa sedikit tenang Kamu disini saja, nanti kita bicara Usul Mbak Susi Aku tak memiliki pilihan lain selain menurut Bersambung dulu ya teman-teman Nantikan kelanjutannya Hanya di fakta secara Dan kisah ini hanya sampai di part 5 saja ya Hanya ada 5 bagian dengan durasi 30 menit-30 menit Insya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya